Malam hari ini kita akan belajar tentang Matius 23, pasal 33 sampai 39. 23 sampai 39. Minta tolong dibacakan Pak Andoko. Matius 23 ayat 33 Pak. 33 sampai 39. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu lihatlah, aku mengutus kepadamu Nabi-Nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat, separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan, yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu dan kamu aniaya dari kota ke kota. Supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah, orang tidak bersalah, mulai dari habel, orang benar itu sampai kepada Syakaria, anak barekja, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan masbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh Nabi-Nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti indu ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Dari pembacaan ini ada dua poin yang mau saya tekankan. Sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Jadi dosa-dosa Israel, dosa-dosa Yehuda, dosa-dosa bangsa pilihan Tuhan ini akan ditanggung angkatan ini. Akan ditanggung orang-orang yang hidup di masa itu. Lalu poin yang kedua yang sama, yang menunjang poin pertama. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Jadi, hukuman atas Israel ditanggung angkatan itu. Dan berakibat Yerusalem menjadi sunyi. Ngerti ya? Sunyi ya? Sepi. Tidak ada penduduknya. Berarti itu adalah nubuatan Tuhan tentang kehancuran Yerusalem yang terjadi pada masa itu. Bukan 2000 tahun lagi. Pada masa itu. Tuhan Yesus ngomong umur 30. Angkatan ini, satu angkatan 40 tahun atau 70 tahun maksimal. Berarti tahun 70 dan sekitarnya. Tidak lebih gitu maksudnya. Paham ya? Cara membaca Alkitab harus jelas. Angkatan ini. Wow. Kenapa kita masih dibujui sama banyak hamba Tuhan atau banyak pendeta yang ingin bombastis ada bulan merah darah? Emangnya kenapa? Ngomong itu fenomena tiap tahun. Ada ini, ada itu. COVID-19. Apa hubungannya? Bukan saya tidak percaya akhir zaman. Ada akhir zaman. Tapi di Matius 23-24 itu akhir zamannya Israel. akhir zamannya umat perjanjian. Orang-orang Yahudi ini tidak mau bertobat dari dosanya. Ditegur Tuhan tetap. Ada tujuh dosa. Itu sudah sekot bahkan minggu lalu. Anda bisa dengar lagi di rumahkebenaran.com. Mereka tidak mau bertobat dari dosanya. Bahkan membunuh para utusan Tuhan. Sikap hidup seperti ini tidak akan lolos dari hukuman. Peringatan telah disampaikan kepada para nabi. Tetapi mereka tidak bertobat. Malah membunuh yang diutus. Semua pemberontakan ini membawa pada penghukuman. Orang berdosa itu membawa pada penghukuman. Orang berdosa akan dibawa pada penghukuman. Tidak selesai urusannya. Kurang apa mereka. Mereka nyembeli domba. Mereka nyembeli sapi. Lembu. Untuk pengampunan dosa. Tetapi tetap dihukum. Jangan merasa kalau sudah Tuhan Yesus menebus Anda bebas dari hukuman. Hati-hati. Israel ini tidak kurang-kurang. Minta pengampunan. Bahkan setiap pengampunan, setiap kali minta ampun, nyembeli domba. Nyembeli lembu. Lah kita minta ampun. Abab kok kadang-kadang kan. Atau abab ya. Pak Tuhan Yesus yang menebus. Betul Tuhan Yesus menebus. Tapi kalau Anda tidak mau dididik Tuhan, tidak mau berubah seperti Kristus, Anda tetap dihukum. Pembuangan Yehuda, yang pertama, lebih pada warning. Lebih kepada peringatan. Karena masih beroleh kesempatan kembali. Sepuluh suku itu terbuang, tidak pernah kembali. Dua suku, Yehuda dan Benyamin, masih bisa kembali. Tetapi tahun 70, Yesus katakan apa? Angkatan ini akan menerima akibatnya. Dosa Israel atau Yehuda, saat pembuangan pertama itu oleh Nebuchadnezzar. Karena penyembahan Allah asing dan sikap jahat dan tidak adil. Tetapi dosa Yehuda saat pembuangan yang kedua, setelah pembuangan yang kedua, saat kembalinya, itu dihukum. Tuhan memakai General Titus. Bukan Nebuchadnezzar, tetapi General Titus. Bukan karena menyembah Allah asing. Allahnya sudah benar. Menyembah Allah Yahweh. Menyembah Allah Yahweh. Sudah benar. Tapi kok masih dihukum? Ya karena berdosa. Jadi jangan berpikir kalau sudah menyebut nama Yahweh, 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 menyebut Tuhan, 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 mati setuju, satu sampai dua tiga. Kamu sudah memanggil namaku berseru, Tuhan, Tuhan. Itu aslinya kalau Tuhan kan Yahweh, Yahweh. Tetap saja dihukum kok. Mau kotbah nyebut nama Yahweh, mau nyanyi pakai nama Yahweh, mau menyembah Tuhan pakai nama Yahweh, kalau dosa, ya dosa saja. Pasti dihukum. Tuhan tidak akan melepaskan orang berdosa dari penghukuman. Jadi saat mereka kembali ke Judea, kembali ke Yehuda, kembali ke Yerusalem, di zaman Yesus, penghukuman terjadi oleh General Titus. Bukan karena menyembah Allah asing, Allahnya sudah benar. Tetapi ada tujuh macam dosa, tujuh kemunafikan, bahkan lebih. Ini kan tujuh umat, ini kan tujuh alim ulamanya, tujuh dosa imam-imamnya, rakyatnya, lebih banyak lagi kan pasti. Jadi ini yang akan dihukum Tuhan. Ada tujuh macam kemunafikan, pemimpin agama, dan juga ketidakadilan. Tidak ada kasih dalam masyarakat. Tidak ada kasih dalam masyarakat. Alim ulamanya munafik, masyarakatnya jahat. Masyarakatnya tidak punya kasih. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan. Pada zaman itu, Tuhan Yesus sering mengajarkan apa? Bagikan ke orang miskin. Contoh orang muda kaya, contoh orang kaya dan Lazarus. Selalu poinnya apa? Bagikan berkat ke orang lain. Bagikan hartamu ke orang lain. Berbagi kasih. Berbagi hidup. Itu. Yesus bersuka saat si kaya mau berbagi. Contohnya Sakyus. Begitu Sakyus merespon Tuhan dan membagikan hartanya, Tuhan Yesus mengatakan, ada keselamatan di rumah ini dari berbagi. Jadi orang zaman itu tidak punya kasih. Orang zaman sekarang, gimana? Anda nilai sendiri. Tetapi saat itu saya katakan, tidak punya kasih. masyarakatnya tidak punya kasih. Si kaya pelit-pelit. Tidak adil bersikap. Alim ulamanya munafik. Ini menyebabkan penghukuman Tuhan. Zaman sekarang gimana? Kalau mirip-mirip, ya hati-hati. Berarti tidak lama lagi Tuhan datang. Tandanya itu. Tidak ada tanda lain. dikatakan kedatangan anak manusia itu seperti zamanuh, makan, minum, kawin, mengawinkan. Normal. Normal. Situasi normal. Makan, minum, kawin, mengawinkan. Itu situasi normal. Tetapi yang menjadi tanda adalah apa? Batiniahnya. Kebenaran batinnya yang dicek. Pelit tidak pelit. Munafik tidak munafik. Jahat apa tidak jahat. Itu batiniahnya. Kalau fisiknya, normal semua. Itu PR kita sekarang. Kalimat Yesus. Sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan ini. Pasal 23, ayat 38. Lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Itu kalimat Tuhan Yesus. Kalimat ini merujuk pada penyerbuan Jendral Titus tahun 70 atas Yerusalem. Inilah akhir zaman bagi Yerusalem. 70 Masehi. Perjanjian lama adalah gambar perjanjian baru. Israel adalah gambar gereja. Perjanjian lama adalah contoh. Contoh. Supaya orang percaya di perjanjian baru tidak salah. Sama dengan Israel. Adalah contoh bagi gereja. Jangan sampai salah. Dua contoh ini adalah gambaran bagi kita. Adalah peringatan bagi kita. Kalau kita mau masuk kerajaan surga, lihat Israel. Tapi bukan contoh yang positif. Tidak ada contoh positif masalahnya. Kita melihat Israel dari pelajaran yang negatif. Jangan berlaku seperti Israel. Sehingga dimusnahkan. Sehingga tahun 70 Yerusalem dibubarkan. Dan sebentar saya akan cerita. Saya akan cerita tentang kehancuran Yerusalem. Kebanyakan orang kan males baca buku sejarah. Saya bacakan dan saya ceritakan. Kenapa? Supaya Anda tahu nanti poin-poin mana yang digenapi Tuhan. yang sudah digenapi. Jadi kita itu hidup di zaman yang mana? Apakah tandanya itu untuk kita? Nah ini nanti kita pereksa. Anda harus dengarkan sungguh-sungguh cerita ini. Kelihatannya tidak ada dampak rohaninya. Tetapi sangat berdampak. Supaya kamu, supaya kita. Tidak nunggu-nunggu lagi. Antikris kapan datang? Tidak nunggu-nunggu lagi. Siapa yang dibilik? Tidak nunggu-nunggu. Jadi secara biblika, historis, kita harus teliti, cermat, memperhatikan pasal 24. Ini kan masih pasal 23. Perhatikan pasal 24. Kapan nubuatan Tuhan terjadi? Benarkah untuk zaman kita? Bisa ya, bisa tidak. Kita tidak akan masuk ke pasal 24 dulu. Kenapa? Karena Anda belum tahu ceritanya. Setelah saya cerita, pasal 24 Anda baca di rumah. Renungkan seminggu. Jangan tanya saya. Kira-kira ini jawabannya apa? Kira-kira jawabannya apa? Apa? Nanti minggu depan, setelah seminggu, kita bahas poin-poin itu. Betul tidak? Oh, saya betul dua, Pak. Saya betul tiga, Pak. Atau, saya tidak ada betulnya, Pak. Tidak apa-apa juga. Tetapi kita belajar firman Tuhan. Kita harus tahu jalannya sejarah. Cerita tentang Yerusalem. Kita tidak boleh langsung mencampur aduk dengan tulisan di kitab lain. Ini tulisannya Matius tentang nubuatan Yesus. Jangan dicampur dulu. Bukan tidak boleh ya. Jangan dicampur dulu dengan tulisan Yohanes di kitab Wahyu. Jangan. Bisa jadi berbeda. Apalagi dicampur di kitab Daniel. Jangan. Sudah kelewat jauh itu. Meskipun beberapa peneguhan bisa. Jadi namanya belajar Biblika, kita harus menyelami pandangan Matius. Kita belajar kitab Matius, kita berusaha memahami kitab Matius. Jangan dicampur aduk dulu. Jangan dicampur aduk dulu. Nanti tidak tepat. Pernyataan Tuhan digenapi tahun 70 Masehi saat General Titus menyerang Yerusalem. Penyebab perang adalah pemerintahan yang buruk dan korup dari wali negeri Roma, wali negeri gubernur Roma, seperti Pilatus dan Herodes. Itu kan wali negeri. Keadaan sosial, ekonomi sulit. Nasionalisme dan kepentingan agama juga ikut berperan. Jadi kondisi, kondisi ini merupakan isyarat bagi golongan sikari atau golongan selot yang semakin besar untuk memulai perang melawan Roma tahun 1966. Jadi kisahnya ini dimulai tahun 1966. Meskipun golongan imam dan farisi sudah berusaha meredam perang, farisi dan saduki, para imam, meredam. Jangan sampai terjadinya perang. Kenapa? Karena orang farisi dan saduki ini kompromi sama penjajah. Sedangkan orang selot, tidak. Orang selot memberontak. Mereka menginginkan Mesias yang menjadi raja mereka. Bukan Roma, bukan Herodes. Tetapi saduki dan farisi kompromi. Mereka sudah nyaman jadi imam-imam di baik Allah. Mereka bayarannya sudah gede. Mereka ditunjang oleh pemerintah Roma. Mereka ditunjang oleh persembahan baik Allah. Mereka kaya-kaya. Tetapi orang selot yang muncul dari Galilea ini orang-orang miskin. Mereka sudah siap perang. Pasukannya tambah banyak. Golongan selot ini tambah banyak. Ingat Tuhan Yesus mati karena dianggap orang selot. Dianggap pemberontak. Jadi memang selot ini tukang berontak memang. Mereka menginginkan Mesias yang menjadi raja mereka. Meskipun hidup mereka juga tidak benar-benar. Secara agamawi mungkin benar. Tetapi sama saja. Hidup mereka juga tidak kebenaran. Banyak melanggarnya. Jadi perang mulai terjadi. mulai dari Galilea tempatnya Yesus lahir tempatnya Yesus besar menyebar sampai ke Yerusalem. Menyebar sampai Yerusalem. Saat General Vespasian dan General Titus maju ke Judea Vespasian ini bapaknya Titus. Vespasian Jenderal Vespasian punya anak General Titus. Pada saat General Vespasian dan Titus ini berangkat ke Yerusalem berangkat ke Yerusalem untuk meredakan pemberontakan. Beberapa Mesias tanda kutip beberapa Mesias yang dianggap Mesias itu sudah sudah masuk ke Yerusalem. Jadi ini belum masuk ke Judea pemberontak-pemberontak selotnya sudah masuk ke Yerusalem. Sudah masuk ke Yerusalem. Pada saat mereka sudah mendekati Yerusalem Vespasian ini pulang ke Roma untuk dinobatkan jadi Kaisar. Sedangkan Titus diutus untuk melanjutkan meredam pemberontakan orang selot. Jadi gitu ceritanya. Jadi Vespasian ini jadi Kaisar. Jadi Kaisar saat itu. Yohanes Giskalah Yohanes Giskalah orang selot lolos ke Yerusalem di sebuah kota. Yerusalem ini waktu itu sebuah kota tanpa gubernur. Mereka Yohanes Giskalah dan pasukannya dan orang-orang selotnya terlibat dalam kegilaan yang disebut anjing makan anjing. Anjing makan anjing itu jangan dipikir cepi makan mochi gitu. Tidak. Ini kan cuma istilah. anjing itu istilah bagi pengikut Kaisar Roma. Gitu maksudnya. Ada salah satu orang yang namanya Ananus. Seorang imam muda. Golongan Saduki. Ini orang yang diduga memerintah membunuh Yakobus saudara Yesus. Tahu ya Yakobus saudara Yesus yang di kisah para rasul 15 dia ngomong jangan kau persulit. orang yang percaya Yesus dengan tradisimu. Nah ini yang bunuh Ananus. Seorang imam. Berarti golongan Saduki. Ananus ini dibunuh oleh Yohanes Giskala. Karena dianggap anjing. Pengikut pengikut mengikut Kaisar Roma. Jadi Yohanes Giskala dibunuh. Pengikutnya juga dibunuh. Disiksa, ditelanjangi, lalu dilempar dari tembok baik Allah. Dilempar ke bawah. Nah di bawah itu ada anjing. Dimakan anjing. Jadi orang selot melakukan itu pada penduduk Yerusalem. Jadi orang selot, Yohanes Giskala, menduduki Yerusalem. Menduduki Yerusalem saat itu. Disana pemberontak, para pemberontak memperbesar energi. Mereka ribut sendiri sebetulnya. Jadi ada banyak faksi. Bukan hanya Yohanes Giskala. Ada banyak faksi. Ada banyak faksi. Yohanes Giskala dan para pejuang Galileanya melihat peluang untuk merebut seluruh kota. Yohanes Giskala mengundang orang-orang idumnya, orang-orang edum, untuk memasuki Yerusalem. Menyerbu baik Allah. Jadi orang-orang saduki dibunuhi. Kemudian mengamuk di jalan-jalan, membunuh 12 ribu orang. Mereka membunuh Ananus, kemudian imam-imamnya menelanjangi mereka, memberi cap tubuh-tubuh telanjang itu. Memberi cap itu maksudnya apa? Di stempel. Stempelnya kuda, tahu ya, ada besi panas, dipanaskan, kalau sudah merah, diingos, dibokongnya kuda. Jadi diingoskan dibokongnya para imam. Lalu dibuang keluar tembok kota dan dimakan anjing. Itu kelakuan Yohanes Giskala yang dianggap salah satu Mesias. Ingat, Pak, Mesias, Pak, ingat ya, Mesias zaman itu adalah penerus kerajaan Daud. berarti apa? Orang Yahudi menganggap Mesias zaman itu adalah pejuang, tokoh politik, bukan seperti Yesus. Ajaran Yesus itu benar-benar diabaikan, bukan Mesias versi kamu. Mesiasku adalah pejuang, Mesiasku adalah tokoh politik yang membangun dinasti Daud kembali. Jadi Yohanes Giskala itu dianggap salah satu Mesias, salah satu, karena ada banyak. Sebagian lagi pendukung Yohanes Giskala melihat kekejaman Yohanes Giskala segera kehilangan kepercayaan dan membelot kekuatan yang sedang lagi naik di luar kota. Di luar kota ini ada gerombolan Mesias lagi yang sedang mau masuk ke Yerusalem. Namanya Simon Ben Giora. Ini semua ada namanya, berarti ini kisah nyata, fakta, bukan karangannya Pak David. Simon Ben Giora. Simon Ben Giora. Seorang jagoan perang muda, tapi tak selicik Yohanes Giskala. Simon Ben Giora ini lebih unggul dalam kekuatan dan keberanian. Simon Ben Giora adalah teror yang lebih besar ketimbang orang Romawi dan masyarakat. Simon Ben Giora ini lebih bengis daripada Yohanes Giskala. Ini sudah bengis, ini lebih bengis lagi. Tapi ini yang dianggap Mesias. Yang diukuti banyak orang. orang-orang Yerusalem yang berharap menyelamatkan diri dari seorang tiran yang bernama Yohanes Giskala mengundang tirani lain yang namanya Simon Ben Giora yang dengan segera menduduki banyak bagian kota. Tetapi John masih bertahan di Baitah. Anggap saja ini kota Yerusalem. Ini kota. Begitu Simon Ben Giora masuk Yerusalem, ini kan gini. Anggap saja begini. ini Yerusalem, ini pelataran Bait Allah, ini Bait Allah. Jadi saat Simon Ben Giora masuk Yerusalem, Yohanes Giskala yang tersudut masuk ke Bait Allah. Dia berjaga di Bait Allah. Dia menjadikan Bait Allah bentengnya. Saat tentara Roma mendekati Yerusalem, kota tersebut terbagi dari tiga benteng atau tiga grup pertahanan. Simon Ben Giora mempertahankan Yerusalem, ini Simon, Lalu yang kedua di pelataran, ini ada lagi yang mengaku juga Mesia sebetulnya, Eleazar bin Simeon. Ini Simon, yang di sini itu Eleazar, yang di sini Yohanes Giskala. Yohanes Giskala. Jadi Yerusalem terbagi tiga grup pertahanan. Tiga grup pertahanan orang-orang pemberontak, orang-orang selot. Jadi orang-orang selot ini bermacam-macam vaksi, bukan hanya orang selot, ada golongan-golongan lain juga. dan mereka perang sendiri sebetulnya. Sedangkan General Titus masuk mengepung Yerusalem awal tahun 70. Awal tahun 70. Dia mulai mengepung Yerusalem. Lima bulan kemudian Yerusalem berhasil direbut. Jadi Titus menguasai Yerusalem itu lima bulan. Dikepung lima bulan. Ini kan tidak saya ceritakan semua. Kalau saya ceritakan semua panjang. Dan dalam waktu lima bulan orang-orang Yahudi yang di dalam tidak makan. Mereka kehabisan makanan. Kemungkinan besar. Mereka kanibal akhirnya. yang lemah dibunuh bagiannya dimakan. Ini orang Yahudi. Pada saat General Titus sudah merontokkan tembok kota, dia masuk mengalahkan Simon Ben Giora. Masuk lagi mengalahkan Eliasar bin Simeon. Sisa satu Johannes Giskala. Johannes Giskala menjaga bukit baik Allah. Pada saat General Titus awal tahun 70 mulai mengepung dan akhirnya jatuh, sebagian pemberontak lolos dan lari ke benteng Masada. di atas bukit itu, jadi ini sebagian pemberontak lari ke benteng yang namanya Masada. Bentengnya di atas bukit, jadi bukitnya kecil dan seluruh di atas tempat tinggi itu benteng. Jadi tidak mudah untuk merebut itu sebetulnya. saat tentara Roma menyerbu benteng ini, para pejuang Yahudi kan terdesak, terdesak, terdesak. Para pejuang Yahudi akhirnya melakukan bunuh diri Masal. Jadi di benteng Masada, pemberontak-pemberontak yang berhasil lolos, ini bunuh diri di benteng Masada. Mereka tahu, ketangkep ya mati, mereka bunuh diri akhirnya. Itu kisah jatuhnya Yerusalem. Awal tahun 71, awal tahun 71, General Titus melakukan pawai kemenangan di kota Roma dengan membawa tawanan perang, harta rampasan, termasuk kaki dian, termasuk kaki dian, bercabang tujuh, meja roti sajian dari baik Allah dibawa ke kota Roma oleh General Titus. Jelangkan baik Allah hancur. Hancurnya baik Allah berarti pusat keagamaan dan pusat nasionalisme telah hilang. Persembahan korban pagi dan petang yang biasanya dilakukan di baik Allah tidak bisa lagi dilakukan. Rata dengan tanah kok, mana bisa melakukan pengorbanan? Tidak bisa. ini kisah Yerusalem hancur. Ini kisah baik Allah hancur. Dalam peristiwa ini ada kisah lolosnya seorang rabi dari pengepungan namanya Yohanan bin Sakai. Yohanan bin Sakai. Rabi ini yang kelak membentuk komunitas Yamnia dan merumuskan kembali Yudaisme setelah baik Allah tidak ada. Baik Allah tidak ada bukan berarti Yudaisme harus hancur. Mereka merancang ulang membentuk kembali Yudaisme yang bisa dipakai tanpa baik Allah. Mereka mengkanon PL mereka mengkanon kitab perjanjian lama versi Ibrani dan merumuskan doa untuk memisahkan orang Kristen merumuskan doa untuk memisahkan orang Kristen yang disebut kutukan baik kaum bidat. Jadi Rabi ini lolos meneruskan mengajar torat mengkanon perjanjian lama dan merumuskan doa kutukan bagi kaum bidat. Namanya birkat haminim. Birkat berkat. Jadi berkat itu bisa berkat bisa kutuk sebetulnya. Berkat itu berkat haminim. doa kaum bidat. Doa untuk bidat. Seperti doa berkat padahal itu kutukan sebetulnya. Jadi Yohanan bin Sakai inilah yang membentuk perjanjian lama. Jadi kalau berarti kan gini. Tahun 70 Masehi Yerusalem hancur. Hancur. Tahun 70 hancur. Dari sini lolos yang namanya Yohanan bin Sakai. dan mengkanon kita PL setelah tahun 70 kemungkinan plus minus tahun 90 Masehi. Sedangkan kekristenan itu muncul 30 atau 33 Masehi. Tuhan Yesus naik ke sorga. Ini sudah ada. Dan orang Yahudi di zaman Yesus itu bacanya Septuaginta. Jadi Alkitab perjanjian lama plus Deutero Canonica. Saat itu orang Yahudi baca itu. Tetapi pada saat Yohanan bin Sakai mengkanon PL ini yang berlaku cuma 39 kitab tanpa Deutero Canonica dibuang. Kenapa itu yang harus dicurigai? Sebetulnya itu. Kita lanjut dulu. Tidak menyimpang ke situ dulu. Kekristenan semakin jauh dari Yerusalem. Yerusalem baik Allah hancur. Yerusalem fisik hancur. Jadi orang Kristen memandang pusat kerajaan Allah bukan lagi Yerusalem di bumi. Orang Kristen memandang Yerusalem itu adalah sorga. Yerusalem sorgawi. Tidak mungkin tahta Allah hancur. Berarti yang dimaksud Yesus dulu adalah sorga. Langit bumi baru itu muncul dari sorga. Bukan Yerusalem ini. Mulai saat itu mereka mengerti. Akhirnya mereka tidak ngotek-ngotek Yerusalem. Tapi anehnya orang Kristen sekarang dikit-dikit Yerusalem. Padahal zaman para rasul dan murid-muridnya Yerusalem ini ditinggalkan. Tuhan Yesus kan ngomong kalau saat itu datang saat perang itu datang kamu larilah ke gunung. Kan gitu. Tinggalkan Yerusalem kalau enggak kamu mati. Gitu maksudnya Tuhan. Lanjut. Pihak Roma berusaha memulihkan kondisi. Jadi Yerusalem sudah hancur tetapi sebagai wilayahnya Yerusalem berusaha dipulihkan. Berusaha dibangun kembali oleh Roma. Yerusalem hendak dibangun kembali dengan nama Aelia Kapitolina. Bukan Yerusalem. Aelia diambil dari nama Aelius Hadrian Gubernur baru Syria dan Kapitolina berasal dari nama Dewa Yunani yaitu Jupiter Kapitolinus. Jadi nama Yerusalem berubah. Jadi Aelia Kapitolina. Ini setelah tahun 70. Masa-masa itu masa sulit bagi kekristenan di tanah Judea. Sampai abad 4 itu sulit. Tiga setengah abad. Ingat tiga setengah masa. Itu sulit-sulitnya orang Kristen. Terlebih dengan munculnya seorang yang mengaku pangeran Israel atau putra bintang seperti yang tertulis di kitab bilangan 24 ayat 17. Namanya Simon Barkoba yang didukung seorang rabi bernama Akiva. Rabi terhororat ini menyatakan Simon Barkoba adalah Raja Mesias. Jadi setelah tiga Mesias pasru tahun 70. Tahun 135 Masehi muncul yang namanya Simon Barkoba. Nah Simon Barkoba. Ini didukung oleh Rabi Akiva. Rabi Akiva ini yang dituduh oleh Justinus Martir mengotak atik kitab suci. Merubah kitab suci. Sehingga Masoret dan Septuaginta ada perbedaan. Supaya tahu saja. Jadi tahun 70 hancur. Berusaha dipulihkan sama Roma. Didirikan lagi dengan nama Aetolia Kapitolina. Tetapi orang-orang Yahudi yang masih tersisa di situ bingung cari Mesias lagi. Berontak lagi. Didukung Rabi juga. Tahun 135. Barkoba. Oh, sorry. Sebelum lanjut, kita baca dulu bilangan 24 ayat 17. Bilangan 24 ayat 17. Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terpit dari Yaakob, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan pelipis-pelipis muab, dan menghancurkan semua anak Z. Jadi Rabi Akiva Rabi Akiva memandang ayat yang dibaca Pak Handoko tadi, itu digenapi oleh Simon Barkoba. Jadi pemberontakan ini pasti menang. Karena bahasanya di situ akan menyingkirkan ini, itu. gitu ya. Jadi pemberontakan ini juga dirasemi, dibumbui sama ayat-ayat Alkitab. Banyak ya. COVID akhir zaman dibumbui ayat-ayat Alkitab. Sama persis kelakuannya. Ini tahun 135. Barkoba menghimpun masa yang banyak. Bahkan akan menghukum orang yang tidak mau berjuang. Jadi Barkoba memanggili para orang laki-laki untuk ikut berjuang dari berbagai macam. Kalau tidak mau ikut berjuang, akan dibunuh sendiri sama Barkoba. Termasuk orang Kristen. Dia juga akan membunuh dengan kejam orang-orang Yahudi yang percaya Yesus adalah Mesias. Jadi orang Yahudi diajak berjuang, mau dibunuh, mau berjuang, ya ayo gabung. Orang Kristen ya gitu. Dia kan tahu sikapnya orang Kristen. Orang Kristen tidak mau berjuang demi Yerusalem. Karena Tuhan Yesus ngomong apa? Larilah ke gunung. Makanya orang Kristen dianggap malin kundang, tidak mengerti ibunya. Ingat pengajaran itu? Dianggap seperti itu orang Kristen. Padahal orang Kristen lebih menurut Tuhan Yesus. Kalau masa itu datang kamu lari. Beruntung kalau bukan musim dingin. Kan gitu katanya Tuhan. Jadi orang Kristen diajak berjuang. Dan sebelum diajak berjuang disuruh menyangkali imannya. kalau tidak menyangkali imannya dibunuh. Dialah mesias-mesias palsu. Dialah mesias-mesias palsu. Gubernur Hadrian memerintahkan jenderal terbaiknya untuk menumpas gerombolan Simon Barkoba yang melakukan perang gerilya. Bait Allah tidak ada. Jadi tidak terpusat di Bait Allah. Jadi perangnya ini gerilya. Sporadis di mana-mana. General Julius jenderalnya Hadrian berhasil mendesak Simon Barkoba sampai benteng terakhirnya. Benteng betar namanya. 6 mil setelah Yerusalem. 6 mil selatan Yerusalem. Dikejar sampai benteng betar. sampai menegati benteng betar ditemukan Simon Barkoba ini sendiri mati tewas dengan ular melilit di lehernya. Tidak tahu bunuh diri, tidak tahu apa. Jadi seperti itu. Dari perang tahun 135 ini sangat sedikit yang tersisa. Jadi pada saat penghancuran Yerusalem tahun 70 hanya sisa Israel. jadi Israel itu tersisa di Yerusalem. Banyak yang mati. Tetapi tahun 135 saat perang Barkoba yang mati juga banyak. 985 desa rata dengan tanah. 585 ribu mati terbunuh. Dan masih banyak lagi yang mati tewas karena kelaparan, penyakit, dan kebakaran. 985 ini kan tahun 70, ini 935. Nah tahun 935 ini 985 desa rata. Kalau tahun 70 Yerusalem saja. Ini 985 desa rata. 5 8 5 ribu mati karena perang. Mati karena perang. Terus masih banyak lagi yang masih mati karena kelaparan, mati karena penyakit, mati karena kebakaran, karena rumahnya dibakar. Ini kisah Yerusalem. Setelah perang ini orang-orang Yahudi yang tertawan dibawa sebagai budak dan dicual sebagai budak dengan harga di bawah harga kuda. Jadi kalau kuda itu harganya 1 juta orang Yahudi 500 ribu. Itu maksudnya di bawah kuda. Betapa tidak bernilainya orang Yahudi saat itu bangsa pilihan Tuhan. Kenapa? Tuhan sudah jengkel muak. Kamu itu berdosa. Tak anggap milik kepunyaanku. Masih melawan kehendakku. Habis. Gubernur Hadrian melarang orang Yahudi memasuki Yerusalem atau Gubernur Hadrian melarang orang Yahudi memasuki Ailia Kapitolina dan menghapus Judea dari peta dengan mengganti namanya menjadi Palestina. Jadi nama Palestina sekarang itu Gubernur Hadrian yang mengganti. Kalau Anda punya Alkitab milik Ngkong Ngkakek emak gitu ya. Pokoknya Alkitab sebelum tahun 1948. Silahkan cek. Tidak ada nama Israel yang ada nama Palestina di Alkitab. Jadi nama Israel itu baru-baru saja. Dulu namanya Palestina. 2000 tahun itu namanya Palestina. jadi milik siapa Yerusalem? Rebot lagi yel-eyelan ya. Capek. Yerusalem menjadi ibu kota Israel tahun 3040 sebelum Masehi. Tahun 70 tahun 1935 habis. Berarti menjadi ibu kota kerajaan Israel 1100 tahun lebih. tetapi menjadi ibu kota Palestina itu 2000 tahun lebih. Lalu milik siapa? Ribut lagi yel-eyelan. Sudah bukan punya Israel bukan punya Palestina. Itu asalnya punya orang Yebus. Kalau Anda ngerti Biblikanya kota itu milik siapa? Orang Yebus. Sebelum milik orang Yebus milik siapa? milik Melki Sedek. Melki Sedek kan di situ Raja Salem. Jadi Anda tahu harus sejarahnya. Dengan demikian berakhirlah zaman bangsa pilihan. Jadi akhir zaman ini adalah akhir zaman bangsa pilihan di Tanah Perjanjian. Begitu Bapak Ibu. Bapak kalau Anda mendengar ini dan bisa merenungkan ini maka pasal 24 kalau Anda baca Anda bisa menjawab semua yang ada di pasal 24. Saya tidak akan bahas pasal 24 sekarang karena terlalu panjang. Saya akan bahas minggu depan. jadi bersabar karena ini sudah satu jam. Kotbannya sudah satu jam. Jadi tunggu minggu depan dan selama seminggu silahkan renungkan. Pasal 24 akan terjawab. Kalau Anda merenungkan kisah ini kisah sejarah ini pasal 24 semua terjawab. berarti kalau tanda-tanda Tuhan Yesus datang tidak ada tandanya. Tidak ada tandanya. Dia datang seperti pencuri. Itu yang berbahaya. Itu yang berbahaya. Seperti kilat timur dari timur ke barat tiba-tiba datangnya tetapi bisa dilihat oleh semua orang. Cuma itu ini untuk minggu depan. Silahkan renungkan. Silahkan renungkan. Pembahasannya minggu depan banyak. Dari cerita ini akan ada kunci-kuncinya dan ada penjelasan-penjelasannya. Ada penjelasan-penjelasannya. Oke? Saya harap Anda mau merenungkan ini. Anda belajar baca Alkitab itu harus seperti itu. Kenapa ini tidak diketahui banyak pendeta? Karena tidak suka baca buku sejarah. Tidak suka buku sejarah. Padahal ada yang namanya teologi historis. Berarti apa? Anda harus memandang sejarah sebagai dasar teologi juga. Oke? Mari kita tutup dalam doa. Bapak terima kasih.